Kekuasaan Allah Jasad C.I. Haji Abdullah Mukmin telah berumur 26 tahun Saat makam digali dan jenazah tersebut diangkat, warga menemukannya dalam keadaan utuh Di belakang saya adalah musola yang dahulu didirikan oleh Haji Abdullah Mukmin semasa beliau masih hidup Sebelum meninggal beliau sempat berpesan kepada keluarganya agar dimakamkan di belakang musola tersebut Seperti apa makam yang bersihkan jasad yang tetap utuh selama 26 tahun tersebut, ikuti saya Inilah makam tersebut pertama kali jenazah Haji Abdullah Mukmin disemayangkan Saat ini jenazah tersebut sudah diangkat dan dipindahkan ke makam baru yang berlokasi di depan musola Karena lokasi ini merupakan lokasi pembuatan jalan raya baru Mari kita lihat seperti apa makam barunya Anak almarhum Kiai Haji Abdullah Mukmin mengaku terharu mengetahui keajaiban Allah tersebut Saat ini jenazah tersebut sudah dipindahkan ke lokasi yang baru Ya inilah makam baru tempat jenazah Haji Abdullah Mukmin dimakamkan Bersebahan dengan makam anak dan istrinya Sebenarnya bisa dilihat makam ini masih sangat baru Karena jenazah Haji Abdullah Mukmin sendiri baru dipindahkan ke sini sekitar 5 hari yang lalu Sengada dengan anak almarhum, warga juga mengaku fenomena ini merupakan kekuasaan Allah Adisdiana Andri Setiawan, Tangerang, Bantan Kebenaran jasad yang masih utuh setelah 26 tahun dikubur Menurut Majelis Ulama Indonesia bisa terjadi Karena orang yang meninggal termasuk golongan orang yang mendapat keistimewaan dari sang pencipta Sementara secara medis, fenomena pengalaman jenazah secara almi bisa terjadi Jika tanah dari makam ini mengandung bahan kapur Anwar Ibrahim, Ketua Komisi Fatwa NUI Pusat membenarkan Dalam salah satu hadis yang direwatkan oleh Abdullah bin Umar Tepatnya dalam buku Al Muwato, Karangan Ibn Malik Disebutkan setiap jenazah manusia akan dimakan oleh tanah atau hancur Namun ada juga jasad yang tidak hancur Bahkan masih utuh termasuk kain kafannya Kategori yang mendapatkan keistimewaan tersebut Dalam hadis disebutkan antara lain Para nabi, sahabat nabi, syuhada Atau orang mati sahib Serta hafid atau hafal Quran Tetapi apakah itu dia sahabat nabi atau nabi Itu tentunya kita harus belajarinya dari sejarah hidupnya Sementara menurut ahli forensik Rumah Sakit Dr. Stomo Surabaya Jawa Timur Fenomena jenazah yang utuh setelah dikuburkan selama berpuluh tahun Bisa dikategorikan mumifikasi Atau proses pembuatan mumi secara alami Penawatan jenazah secara alami juga bisa terjadi Jika kondisi tanah makam terdiri atas bahan kapur Namun untuk memastikan penyebabnya Harus dilakukan analisa terhadap sejarah mayat tersebut Waktu jenazah tersebut sebelumnya dipasuk Atau diawetkan Kita kan juga tidak tahu waktu itu Nah, tidak tidak jelas Jaset K.I.H.I. Abdullah ditemukan nasib itu bisa tersain kafannya Padahal sudah tersinggur selama 26 tahun Tim jenazah Luar biasa ya Chris ya Menakjubkan sekali Kalau dari beberapa golongan tadi Kalau K.I.H.I. Abdullah ini termasuk yang hafid Hafal Al-Quran Dia mengajarkan Betul sekali Dan kita beralih ke Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!